Kalau suami saya itu memang gak bisa mundur, tapi kan kamunya juga gak mau. Sabar menunggu suami keluar dari penjara, istri pilu diselingkuhi, malah dilabrak pelakor nekat. Ait susu dibalas dengan air tubah, begitulah peribahasa yang dialami seorang wanita bernama MF. Dikutip dari tribunewsbogor.com, pada Kamis 2 Juni 2022, MF merupakan wanita asal Bandung, Jawa Barat. Pengorbanannya selama ini seakan tak digubris oleh sang suami. Tiga tahun suaminya di penjara, MF setia menunggu. Namun yang didapat MF sungguh tak sepadan. Saat suami MF bebas dari penjara, lelaki tersebut justru menemui wanita lain. Menurut dugaan, wanita tersebut merupakan selingkuhannya. Tak berhenti di situ, rupanya selingkuhan suami MF mengirim video sure. Sontak MF pun shock dibuatnya. Kisah MF tersebut viral di TikTok. Akun bernama Edmanda Febriani membagikan kisah pilu tersebut. Saat artikel ini ditulis, tayangan tersebut sudah ditonton sebanyak 6,9 juta kali. MF mengaku sudah menikah dengan suaminya selama 8 tahun. Pada tahun 2018, suaminya terjerat kasus narkoba. Akibat perbuatan tersebut, sang suami menanggung hukuman di penjara selama 3 tahun. Di tahun 2018, dia kena kasus narkoba dan di penjara 3 tahun 8 bulan. Pada tahun 2021, suami MF bebas dari penjara. Kebahagiaan MF menyambut kepulangan suaminya dari penjara berubah pilu. Saat tahu suaminya pergi ke rumah wanita lain dan berselingkuh. MF juga menduga wanita yang diduga selingkuhan suaminya itu berstatus janda. Respon pertama MF adalah tetap tabah. Ia tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan suaminya dan pilih memaafkan. Namun suami bukannya tobat, ia masih naikkan selingkuh dan meminta izin untuk berpoligami. Tak kuat diperlakukan seperti itu, MF pun minta cerai. Lebih lanjut, MF mengaku sempat didatangi oleh wanita yang diduga pelakor tersebut. Selingkuhan suaminya datang dengan kemeja putih dan meminta jaminan dan penjelasan ke istri sah. Ketika peristiwa tersebut terjadi, suami MF hanya terdiam di samping selingkuhannya. Kisah dugaan perselingkuhan tersebut diviralkan oleh istri sah. Wanita yang diduga pelakor tak tinggal diam. Ia pun memberikan tanggapannya. Diakui wanita yang berinisial N.A. itu tertawa saat mengetahui dirinya disebut selingkuh dengan TH suamisa MF. Tak hanya itu, N.A. juga menuding MF adalah perempuan stres. Maaf ya, maaf. Udah, dan lagi pula rumah tangga saya mau udahan. Saya tidak mau mendengar janji kamu dengan suami saya lagi udahan. Gak usah kamu layak obat, saya sudah amai adik dengan karyanya. Yang satu menunjang diri ini, yang satu menunjang diri itu udah. Ini pokoknya kayak gimana? Gak mau, udah. Karena kamu udah tahu kan, saya sudah akan ngurusin cerai. Kamu sudah tahu, udah. Semoga. Semoga.